Aku ngeliatnya itu kok ada kayak diriku sendiri tuh wajahnya itu penuh darah. Tapi di sisi lain ada Pak Bambang yang sedang narik-narik aku. Itu malam ketiga. Ketika seringnya Pak Supri mengurung diri, menyendiri, susah diajak ngobrol. Sampai Pak Supri mengalami gangguan yang tak lain seperti teror sosok gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jumpa kembali di channel selamat untung. Semoga kita dan anda semuanya selalu dalam diri doa Allah SWT. Dicurahkan segala keberkahan yang masih atuh alafiat. Dilancarkan rezekinya, dibanjang umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cerita misteri kali ini, Pak Adi akan mencoba menceritakan satu kisah dari salah satu narasumber. Yang menceritakan bagaimana seorang bos rental mobil. Yang tega menawarkan ritual pesugian ke salah satu temannya. Yang kerja sebagai sopir. Dan ini pun benar-benar dilakukan oleh sahabannya. Tapi ada sebuah kejadian. Yang mungkin kejadian ini benar-benar menjadi petaka untuk teman dari narasumber. Nah bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama kita langsung masuk saja ke cerita selamat untung. Sebut saja disini namanya Rudi. Narasumber yang menceritakan kisah tentang sahabatnya yang kerja di salah satu travel. Yang dimiliki oleh Pak Bambang. Yang sebut saja temannya ini namanya Supri. Supri yang diketahui oleh Rudi ini sama-sama kerja di rental yang dimiliki oleh Pak Bambang. Dan disitu bukan hanya Rudi atau Supri. Banyak yang lainnya juga. Karena Pak Bambang ini usahanya itu usaha travel. Yang bukan hanya satu, dua, tiga angkutan atau armada yang dimiliki oleh Pak Bambang. Tapi disini Rudi menceritakan tentang Supri saja. Yang bagaimana seorang Pak Bambang. Yang pemilik rental tersebut, pemilik travel yang dijuluki sebagai boss travel. Menawarkan ke Supri yang tak lain untuk menjadikan orang yang sukses, yang sepadan dengan Pak Bambang. Yang dimaksudkan Pak Bambang ke Supri. Karena waktu itu Supri sempat menceritakan ke Rudi. Kalau dirinya itu ditawari untuk bisa menjadi orang yang sukses. Tapi sesuatu yang terkait dengan kesuksesan, bagaimana mungkin seorang buruh rental bisa sepadan dengan pemilik yang tak lain Pak Bambang. Yang merupakan boss travel yang punya puluhan karyawan. Hal ini dikaitkan dengan salah satu ritual pesupian. Yang mana Supri ditawari oleh sang majikan. Atau boss rental, boss travel. Pak Bambang itu menawarkan ke Pak Supri. Dengan keadaan Pak Supri yang waktu itu bisa dibilang dalam keadaan finansial yang memang ya tidak lepas dari namanya ekonomi. Jadi, hutang yang dimiliki oleh Pak Supri untuk Pak Bambang saja tidak sedikit. Dia pernah mengalami kecelakaan yang membuat dirinya pun harus ikut andil untuk renovasi mobil yang dia bawa. Jadi di 50-50 sama bossnya. Nah, dengan apa yang dialami yang talen kecelakaan tersebut yang mengharuskan biaya perawatan di bengkel yang tidak sedikit. Ini pun menjadi beban untuk Pak Supri yang sebagai sopir travel di tempatnya Pak Bambang. Dan keadaan hutang itu pun semakin lama semakin mencekik. Karena kebutuhan dari keluarganya pun harus dicukupi. Yang talen memaksakan Pak Supri ketika ditawari oleh Pak Bambang. Untuk bisa menjadi orang yang kaya secara instan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Supri. Dan ini terkait dengan ritual pesukihan. Waktu itu mungkin Supri ketika cerita sama Rudy. Dia sempat keheran-heranan juga ini Rudinya. Kok kamu ditawari kaya gitu sama Pak Bambang itu gimana ceritanya Supri? Ya soalnya saya bingung ini Rudy. Aku ditawari sama Pak Bambang suruh ngelakuin ritual kaya gitu. Biar aku bisa sukses sepadan sama Pak Bambang. Nah terus kamunya gimana? Dan aku tentunya menolak apa yang diinginkan oleh Pak Bambang. Ya waktu itu aku menolaknya. Ya waktu itu aku coba jawab ke Pak Bambang untuk kita pikir-pikir dulu Pak. Memangnya kamu udah menolak atau gimana? Ya aku bingung ini Rudy. Aku pingin nolak. Tapi aku juga butuh. Kalau aku ikut-ikutan kaya Pak Bambang nanti aku gimana? Sampai apa yang dikatakan Supri ke Rudy. Dan ini pun berlanjut sampai yang namanya Supri itu benar-benar dekat dengan Pak Bambang yang tak lain terkait ritual pesukihan. Karena Supri itu memang dekat dengan Rudy. Ya kebetulan mereka berdua itu sama-sama seorang sopir travel yang rumahnya pun hanya tetanggaan. Nah setelah kedekatan antara Pak Supri dengan Pak Bambang. Ternyata Pak Supri benar-benar tergiur dengan ajakannya Pak Bambang. Nah waktu itu Rudy itu sempat mencoba menanyakan secara langsung ke Supri. Pri, kamu itu benar-benar ikut-ikutan kaya Pak Bambang. Apa kamu udah mikir dua kali? Aku udah coba berpikir Rudy. Tapi gimana ya? Aku ditawari terus-menerus dan ini juga gratis. Maksud kamu gratis gimana? Ya aku tuh udah ngeluarin modal apa-apa bahkan hutangku yang reparasi mobil waktu itu yang di bengkel itu dilunasi sama Pak Bambang. Pokoknya yang penting aku ikut ritual sama Pak Bambang. Jadi hutang kamu lunas maksudnya? Iya yang puluhan juta itu aku lunas. Dan ini aku disuruh ritual. Nah ritualnya pun aku gak pakai modal sama sekali. Makanya ya ikutlah. Kata Supri. Jadi kamu benar-benar ikut. Ya aku akan ikut. Tapi beneran kamu udah kesana apa belum? Ya baru sekali rencana sama Pak Bambang nanti datang lagi kira-kira hari Jumat sore disuruh sampai kesana. Jadi waktu itu si Supri itu belum benar-benar ritual. Cuma baru ketemu sama Sang Kuncen atau Dukun itu untuk balik lagi nanti di hari Jumatnya. Ya saat dia kerja sebagai seorang sofir tentunya. Rudi ini melihat Pak Supri sama Pak Bambang di hari Jumat itu. Pak Supri itu gak bawa travelnya. Justru malah ikut mobil yang dibawa sama Pak Bambang. Mereka berdua itu keluar bersama. Nah tujuannya kemana waktu itu ya Pak Rudi gak terlalu tahu. Cuman setelah kepergiannya si Supri bersama Pak Bambang. Itu kurang lebihnya hampir satu minggu yang namanya Supri itu gak pulang. Supri bener-bener gak kelihatan sampai istrinya pun nanya ke Rudi. Mas, Mas Rudi. Suami saya berangkat kerja gak? Loh saya kira udah pulang Bu. Ini udah gak pulang Mas dua-dua hari. Bahkan ini malam ketiganya. Sebenarnya suami saya kemana? Ini dari istrinya si Supri. Nah Rudi waktu itu mau ngomong kalau suaminya itu ritual pesugan tentunya kan gak mungkin. Ya dia jawab saja waktu itu sama istrinya si Supri. Mbak, suaminya Samber, Supri itu kemarin-kemarin itu sempat ikut sama bos kita. Sama Pak Bos yang namanya Pak Bambang. Oh sama Pak Bambang memang ada tujuan apa? Ini Bu, setahu saya kemarin-kemarin itu Pak Supri itu sama Pak Bambang itu keluar bareng. Nah ini terkait dengan hutang yang harus dilunasi oleh suami Sambehan itu Pak Supri. Maksudnya hutang gimana? Ya begini ya Mbak. Saya ngomongnya gimana ya? Kata Pak Rudi sama istrinya. Saya cuma pernah dengar katanya itu hutang itu bakal selesai atau lunas kalau dia itu mau ikut sama Pak Bambang. Ya kurang lebihnya berapa hari saya gak tau Bu. Hutangnya lunas Pak Rudi bener. Hutang kami sekeluarga lunas sama Pak Bambang. Iya Mbak itu kata suami Sambehan. Nah waktu itu istrinya pun gak terlalu berpikir lebih. Dia langsung balik setelah penjelasan dari Rudi tadi. Selang kurang lebihnya satu minggu. Supri baru balik. Dan baliknya pun ya sama Pak Bambang. Nah saat balik bersama Pak Bambang ini tentunya kan yang namanya si Supri itu kan pengen balik ketemu sama keluarganya. Tapi waktu itu dia balik itu kan di rumahnya Pak Bambang ketemu sama Rudi. Nah Rudi pun menanyakan ke Supri. Supri kamu itu dari mana? Ya aku ritual Rudi. Terus gimana? Nantilah aku ceritakan di rumah. Ini sebenarnya istrimu itu tau gak kalau kamu itu keluar sama Pak Bambang? Ya istri aku gak tau. Makanya ini saya mau pulang mau ngasih kabar ke istri kalau aku udah gak punya hutang lagi sama Pak Bambang. Kalau soal hutang ya Supri kemarin-kemarin itu istrimu itu sempat nemui saya. Nanya kamu. Nah saya jawabnya untuk menyelesaikan hutang sama Pak Bambang dan kabarnya udah lunas. Nah istrimu balik kayak gitu. Jadi istri aku udah tau. Ya cuman itu yang saya ceritakan ke istri kamu Pak Supri. Ya udah kita balik dulu. Mungkin saat itu sekitar jam setengah lapan malam. Rudi sama Supri itu dari rumahnya Pak Bambang. Mereka berdua balik itu jalan kaki. Ya mobil yang biasa dia pakai untuk kerja yaitu travel-travel yang dimiliki oleh Pak Bambang itu ditinggalkan di garasi. Atau di tempat yang memang parkirannya itu luas. Mereka berdua keluar. Sampai di rumahnya Pak Rudi. Pak Supri pun menceritakan satu persatu bagaimana dia ritual selama di tempat Sang Dukun. Karena waktu itu ya Rudi memang menanyakan sebenarnya yang kamu lakukan itu apa saja Supri kok sampai tujuh hari. Yang pertama Pak Supri itu diminta sama Pak Bambang dan juga Sang Dukunnya itu untuk masuk ke tempat yang tak lain kamar yang sudah disediakan untuk ritualnya Pak Supri. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah pertamanya itu berlanjut sampai malam hari. Itu dia ritual sendiri. Nah terus yang kamu alami ketika ritual itu gimana Pak Supri? Ya aku nggak tahu. Aku cuma diem aja. Sampai pagi itu ya nggak ketemu apa-apa. Cuma malam keduanya nih ya Rudi. Aku tuh ditemani sama Pak Bambang. Aku diperlihatkan banyaknya ya harta benda. Seperti kayak emas itu aku ngelihat. Nah aku tuh diajak sama Pak Bambang. Kalau kamu pingin harta itu kamu harus penuhi keinginan dari sesembahan kamu. Itu malam kedua. Terus emang nggak ada penjaganya atau gimana? Ya saya nggak tahu yang saya lihat cuma emas. Nah Pak Bambang itu menawarkan saya untuk ambil emas itu. Nah terus gimana kamu bisa ambil enggak? Ya enggak bisa. Aku harus ritual lagi nih malam ketiganya. Dibantu sama Sang Dukun. Nah saat hari ketiganya. Emas itu nggak ada Rudi. Nah terus yang kamu lihat apa? Aku ngelihatnya itu kok ada kayak diriku sendiri tuh wajahnya itu penuh darah. Tapi di sisi lain ada Pak Bambang yang sedang narik-narik aku. Itu malam ketiga. Ini maksudnya gimana ya? Kamu ngelihat diri kamu sendiri dengan wajah penuh darah digandeng sama Pak Bambang. Iya saya ngelihat gitu. Cuma penjelasannya Sang Dukun kayak gini. Itu gambaran kamu dengan Pak Bambang. Kamu itu belum jadi pengikutnya. Kalau Pak Bambang udah jadi pengikutnya. Ya Pak Bambang terlihat orang biasa. Kalau kamu itu masih kotor. Makanya kamu harus ritual untuk malam keempat dan kelima. Jadi ritual lagi sama Badukun itu malam keempat. Justru malah yang disaksikan oleh si Supri. Dia itu seperti kebingungan di antara hutan belantara. Itu bener-bener masuk ke alam dimensi lain. Itu seperti kayak alam kosong. Alam itu kayak alam hutan yang udah ada siapa-siapa. Sampai dia kebingungan dan bahkan untuk pulang pun dia nggak bisa. Dan itu berlanjut. Sampai ke malam ke enam masih di hutan. Nah saat dia itu tiba-tiba ketemu sama sosok laki-laki. Dia baru bisa keluar. Nah waktu itu dijelaskan sama Sang Dukun. Kamu belum menemukan jalan keluar untuk bisa sukses. Untuk bisa suksesnya kamu. Kamu harus tutup. Kamu harus ritual yang kemalam. Dan untuk kamu bisa meraih kesuksesan kamu. Untuk ritual yang ketujuhnya. Agar sukses. Kamu harus yakin kalau kamu bakal bisa. Tapi saat itu kamu harus didampingi sama Pak Bambang. Dan aku memang didampingi sama Pak Bambang. Jadi tujuh hari itu ada dua hari ditemani Pak Bambang. Dan yang terakhir juga ditemani lagi. Saat bersama Pak Bambang. Aku tuh diajak ke salah satu kerajaan. Yang disitu aku tuh bener-bener kayak orang bingung. Justru aku malah dijelaskan sama Pak Bambang. Ini orang yang akan menjadi pengikutmu. Cuman itu. Itu yang dijelaskan oleh Pak Bambang ke sosok kerajaan. Nah udah itu aku keluar sama Pak Bambang. Nah terus gimana kamu? Disuruh apa lagi? Ya udah aku gak disuruh apa-apa. Cuman setelah ritual itu selesai. Apa yang menjadi beban selama ini yang tak lain hutang. Aku dianggap lunas sama Pak Bambang. Dan bukan itu saja. Pak Bambang ini ngasih aku uang. Untuk bisa mencukupi keluarga aku. Maksudnya kamu dikasih uang. Iya. Dari ritual satu minggu itu hutangku lunas. Aku dikasih 50 juta. Ini uangnya masih ada. Beneran kamu dikasih? Iya aku dikasih. Ini karena aku udah nemani dia ritual dan mengikuti keinginannya. Tapi ada satu hal lagi yang harus aku lakukan untuk Pak Bambang. Apalagi nanti setelah 40 hari dari hari ini. Aku harus ikut lagi sama Pak Bambang. Ikut kemana? Ya ikut ritual lagi. Dan dia akan dan dia menjanjikan akan kasih dua kalipat. Ya pasti maulah. Terus kamu mau gak? Ya pasti maulah. 100 juta Rudy. Gak ada dua bulan. Kalau kita ngerenta berapa? Ya mungkin 2-3 tahun udah dapet segitu. Ya udah pokoknya aku ikut aja. Mungkin ini kesuksesanku lewat Pak Bambang. Dan itu benar-benar berlanjut dari hari ke-40. Sampai ke ritual yang ketiga. Ke-4, ke-5. Sampai mungkin hampir satu tahun tepatnya. Dan setelah hari ke-40-nya pun. Ya Pak Supri itu bareng Pak Bambang lagi melakukan apa yang diinginkan oleh Pak Bambang. Dan memang apa yang dikatakan Pak Bambang itu udah bohong. Dia dikasih 100 juta lagi. Itu Pak Supri. Yang tentunya bisa menjadikan keluarga dari Pak Supri itu jauh lebih baik. Dan memang benar. Dengan uang yang pertama ritual 50 juta. Hutang-hutangnya semuanya bisa dibilang sudah hampir lunas. Pas 40 hari ini dia lunasi semuanya sampai dia beli motor baru. Renovasi rumah. Dan itu berlanjut setiap 40 hari. Pokoknya dari ritual yang ke-7 hari pertama sampai ke-40 yang kedua. 40 yang ketiga itu selalu dilipat gandakan sama Pak Bambang. Yang 50 jadi 100, yang 100 jadi 200, yang 200 jadi 400. Bahkan sampai ke-800. Dan ini benar-benar menjadi kesuksesannya dari Pak Supri yang bisa menjadi seorang bos travel. Dan mungkin setelah hampir satu tahun lamanya Pak Supri ikut dengan Pak Bambang untuk ritual pesugian. Sampai istrinya pun hanya tahu kalau apa yang dilakukan oleh suaminya yaitu Supri ini benar-benar sudah salah kaprah. Yang tak lain ikut ritual pesugian sang bos yang tak lain Pak Bambang. Dan istrinya pun yang mengadu ke Rudi, ke tetangga yang lain kalau suamiku itu ikut-ikutan ritual pesugian. Yang memang sih secara mungkin ritual yang tidak dilakukan di kamar khusus atau di rumahnya itu enggak ada. Jadi Pak Supri itu cuma ritualnya di tempatnya sang dukun bersama Pak Bambang. Jadi yang terjadi sama Pak Supri kalah hitung kurang lebihnya itu hampir satu tahun semenjak istrinya ini mengetahui bahwa dibalik kesuksesan ini tidak lepas dari Pak Bambang. Kekhawatiran dari istrinya Pak Supri tentunya mulai dirasakan terkait dengan perilaku anehnya Pak Supri. Dengan kesuksesan kekayaan yang begitu berlimpah justru Pak Supri itu sering mengalami ketakutan sendiri. Dia sering benar-benar sering merenung, sering murung, bahkan sering menyendiri, bahkan pekerjaannya pun itu sempat ya bisa dibilang datar urus itu kurang lebihnya hampir tiga minggu. Karena yang terjadi sama Pak Supri ini dari istrinya, Pak Supri itu sudah tiga minggu itu perilakunya benar-benar aneh. Udah murung, sering menyendiri, dan tidak mau ketemu orang. Dan di antara ketiganya ini, ketakutan yang muncul dalam diri Pak Supri. Nah ketakutannya itu pun sebenarnya ketakutan apa? Karena setiap ketemu orang, dia itu langsung kayak tidak mau ketemu. Bahkan sama anak-anaknya Pak Supri sendiri, kalau anaknya itu dekat, itu diminta pergi kamar. Yang biasanya digunakan untuk istirahatnya Pak Supri dengan istrinya, istrinya pun diminta untuk tidak sekamar. Ini benar-benar aneh dalam waktu satu bulan tepatnya itu, ada beberapa kejadian yang terjadi di dalam rumahnya Pak Supri. Ketika seringnya Pak Supri mengurung diri, menyendiri, susah diajak ngobrol, sampai Pak Supri mengalami gangguan yang tak lain seperti teror sosok gaib. Dan itu nyata di dalam rumahnya Pak Supri dan keluarganya. Karena istri dan anak-anaknya, itu sering ia meminta bantuan orang-orang sekitar terkait dengan kejadian yang tak wajar di dalam rumah yang dia huni. Rumah yang dibangun dari ritual pesugiannya antara Supri dan Pak Bambang. Ini sosok-sosok aneh dari jeritan tangis, suara anak kecil, sekelebatan bayangan hitam itu muncul di lingkungan rumah dan di dalam rumahnya Pak Supri dan keluarganya. Sampai istri dan anak-anaknya Pak Supri sampai ketakutan bahkan tegak meninggalkan Pak Supri yang saat itu bisa dibilang udah kayak gangguan jiwa. Karena setiap ketemu orang udah gak mau. Bahkan ketika istrinya meminta sama Pak Rudi, Pak tolong Pak suami saya itu ditemani. Tapi ketika Pak Rudi berusaha untuk mendekati Pak Supri, ya Pak Supri itu gak mau ketemu sama orang. Dan yang dilakukan oleh Pak Rudi, ya tentunya menggunakan jasa praktis. Karena ini sudah tidak wajar. Tapi ketika ngundang ahli kebatinan praktis, yang satu persatu diundang. Tapi semuanya itu tidak mampu untuk membuat Supri itu tenang. Justru dia makin takut, makin takut. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran justru malah mengusir ustad ataupun kiai yang merupakan ahli kebatinan. Ini yang membuat Rudi pun merasa bingung harus bagaimana caranya. Dan itu ngomong sama istrinya karena istri dan anaknya itu tinggal bersama keluarganya. Tidak mau tinggal dengan Pak Supri yang gangguan jiwanya itu makin parah. Karena bukan hanya dia yang mengurung diri setiap kali ketemu orang, semua apapun yang ada di sampingnya itu dilempar. Jadi tidak ada yang berani dekat. Ini yang membuat banyaknya orang kecuali Pak Rudi itu tidak berani dekat kalau sama Pak Supri. Jadi sudah kayak orang gila. Itu mungkin waktunya setahun kurang dua bulan itu tepatnya saat itu. Setahun kurang dua bulan, nah sebulannya itu memang kejadiannya sangat jenggal. Sebulan akhir, sebelum Pak Supri itu benar-benar dia ditumbalkan. Karena dia meninggal. Dia meninggal itu dalam keadaan dia yang sudah ditinggalkan istri dan anak-anaknya. Karena perilaku yang setiap kali ketemu orang memberontak dan selalu mengancam ingin membunuh, ingin membunuh dan ingin menyiksa. Ya tentunya siapapun, apalagi istrinya yang seorang perempuan dan anak-anaknya itu jelas tidak mau mengambil risiko kalau suaminya namanya Pak Supri ngamuk. Dan sebuah kejadian atau tragedi yang dialami oleh Pak Supri. Sudah hampir satu bulan lebih istri dan anak-anaknya tidak terlalu mengurusi. Yang meminta sama Pak Rudi untuk bisa menenangkan kondisinya Pak Supri pada kenyataannya. Walaupun usaha lewat beberapa praktisi yang sudah ditata, yang sudah didatangkan untuk kesembuhannya Pak Supri. Semuanya tidak bisa dilakukan. Karena yang dijelaskan oleh beberapa praktisi. Kalau Pak Supri itu sudah terlalu banyak makan batal haram dari orang yang melakukan pesugian perjanjian khusus. Dan Pak Supri itu hanya dijadikan media perantara sebagai syarat pesugian. Dan itu pun akhirnya terkuat bahwa niat baik dari Pak Bambang. Seorang boss travel yang mengajak Pak Supri untuk ritual dan diiming-imingi dengan hutang yang lunas. Dengan setiap kali ritual yang dikali lipatkan yang membuatnya semakin terjerumus. Dan sangat mudah untuk diincar, dijadikan syarat pesugian. Dan itu pun benar-benar harus dialami sahabatnya Rudi yang namanya Pak Supri. Dan setelah meninggalnya Pak Supri pun. Apa yang pernah diberikan oleh Pak Bambang. Harta benda yang diberikan oleh Pak Bambang. Istri dan anaknya itu tidak mau menggunakannya. Ya karena khawatir. Jika digunakan maka yang bisa lebih parah, yang lebih fatal bisa terjadi. Terkait dengan istri atau anak-anaknya yang sudah pernah makan batal haram. Dari apa yang diberikan Pak Bambang lewat Pak Supri. Yang totalnya tidak sedikit. Dari yang 50, 100, 200, 400, sampai 800 juta. Dan keluarga dari Pak Supri dan anakannya pun di Rukiah Mandiri. Di rumah ibu bapaknya, istrinya Pak Supri. Termasuk anaknya. Alhamdulillah dalam waktu mungkin hampir setengah tahun. Rukiah Mandiri. Apapun yang dimiliki Pak Supri semuanya habis. Anak dan istrinya pun Alhamdulillah selamat. Tapi dengan pelakunya itu Pak Bambang. Dia yang masih menjadi pemilik rental. Pemilik travel. Yang memang dialah otak dalang. Daripada meninggal sahabannya yang namanya Supri. Nah semenjak apa yang diketahui oleh Pak Rudy. Pak Rudy pun berusaha untuk mengingatkan teman-temannya. Agar jangan mudah tergiur dengan Pak Bambang. Sampai pada akhirnya. Pak Bambang pun diketahui kalau dia sengaja mencari target-target orang-orang yang ingin dijadikan syarat pesugian. Sampai semua sopir terakhir itu pun dalam kurang waktu 2 tahun. Sempat bertahan itu Pak Bambang. Cuma setelah 2 tahun. Karena semuanya terkuat. Ya Pak Bambang dan keluarganya lebih memiliki pindah ke kota yang lain. Untuk tetap meneruskan ritual pesugiannya. Yang masalah dia mau dapat atau tidak itu urusan Pak Bambang. Cuma inilah yang diketahui oleh Pak Rudy terkait dengan sahabatnya. Yang diiming-iming ritual pesugian. Yang nyatanya dia diincar untuk dijadikan target tumbal pesugian. Semoga dari kisah ini kita bisa memilih kematianan pelajarannya. Saya pada akhir kolom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.